Nah, sekarang kita akan belajar tentang tipe data list. Nah, misalnya kita punya sebuah kode program seperti ini. Nama 1 misalnya, echo. Kita punya beberapa variable nama misalnya, nama 2, 3. Nah, di sini kita punya 3 buah variable nama. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau nambah nama lagi, terus nambah lagi, nambah lagi, itu kan ribet ya. Kita harus bikin sebuah variable. Tiap namanya itu kita harus bikin satu variable baru. Nah, ini kan ribet banget. Apalagi kalau misalnya namanya tidak terhingga, kayak misalnya nama-nama orang di satu perusahaan, atau di kelas, atau nama customer kita. Nah, itu kan ribet banget ya kalau kita misalnya harus bikin setiap variablenya itu satu-satu. Nah, di Python itu kita bisa mengumpulkan setiap data atau beberapa data itu dalam sebuah struktur data yang namanya list. Jadi singkatnya list itu adalah tipe data untuk kumpulan data. Nah, untuk membuat kumpulan data dalam Python atau membuat list, itu kita bisa dengan mudah membuatnya dengan cara menggunakan seperti ini caranya. Jadi, dibanding kita bikin seperti ini, nama 1, 2, dan 3, kita cukup bisa menggunakan nama, setelah itu. Nah, list itu cara membuatnya cukup dengan menggunakan kurung kotak seperti ini. Nah, udah. Jadi, kalau kita bikin seperti ini, ini udah jadi list gitu. Jadi, simpel banget ya. Nah, setelah itu, untuk memasukkan datanya ke dalam list ini, kita bisa menggunakan perintah nama, nama variablenya titik append. Sorry, append. Nah, setelah itu di sini datanya, misalnya echo, body, andy, seperti ini. Jadi, cara memasukkan datanya seperti ini. Nah, atau kita juga saat pertama kali membuat list, itu bisa juga langsung menginisialisasi data-datanya. Contohnya, dibanding saya nambah satu-satu gini kan lumayan panjang nih. Saya bisa langsung di sini memasukkan seperti ini. Echo, pakai koma, pemisahnya. Budi, koma lagi. Andi. Nah, seperti ini. Nah, coba kita print sekarang hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita mau nambah, itu sama menggunakan append. Misalnya saya joko. Nah, ketika saya display, lihat hasilnya seperti ini. Jadi, simple banget kan? Dibanding kita membuat nama variabel satu-satu, kita cukup membuat satu buah variabel dengan tipe data list. Nah, gimana kalau kita ingin mengakses setiap datanya di sini? Nah, kita bisa mengaksesnya menggunakan yang namanya itu index. Nah, cara mengakses index itu kita menggunakan kurung kotak lagi di variabelnya. Jadi, cara ngambilnya itu nama, misalnya itu, kurung kotak di sini, itu di sini index-nya. Di mana index-nya di Python itu dimulai dari 0. Jadi, kalau kita perhatikan di sini kan datanya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, terus ini yang keempat kan? Nah, bisa dilihat di sini juga nih. Nah, kalau di Python, untuk mengakses data yang pertama, alias data echo ini, kita dimulai dari index ke 0. Jadi, ini tuh index-nya 0, ini 1, ini 2, dan ini 3. Jadi, bukan 1, 2, 3, 4, tapi 0, 1, 2, 3. Jadi, untuk mengambil data echo ini, kita menggunakan index ke 0. Jadi, caranya seperti ini. Nah, atau lebih jelas, kita lihat, langsung praktekan di sini, kita masukkan 0, kita lihat hasilnya, nah, lihat, ini echo. Nah, kalau misalnya kita print out semua, misalnya, ini 1, ini 2, ini 3, kita lihat hasilnya. Nah, lihat, seperti ini. Nah, pastikan kita tidak mengakses index yang tidak ada. Contohnya, kita mengakses index 4, misalnya ya. Kan nggak ada nih. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat, ini akan error. Errornya adalah list index out of range. Artinya, kita mengakses index di mana datanya itu memang nggak ada untuk index keempat ini. Jadi, ini error. Jadi, kita harus pastikan saat kita mengakses data dalam list, itu indexnya otomatis harus ada. Kalau nggak ada, akan error. Nah, terus gimana caranya ya? Kita pengen tahu ukuran dari si list ini. Nah, untuk mengecek berapa banyak data yang ada di list, itu kita bisa menggunakan perintah line. Setelah itu, di sini masukkan variable list-nya, yaitu nama. Jadi, cukup seperti ini. Ini kita bisa tahu berapa jumlah data yang ada di list ini. Nah, ini saya abu dulu ya, karena tadi kan error. Coba kita print, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat. Di sini tertulis 4. Artinya, jumlah data yang ada di list ini ada 4. Jadi, seperti itu. Nah, gimana kalau kita ingin menghapus data? Nah, untuk menghapus data, kita bisa menggunakan perintah remove. Jadi, kan kalau yang tadi itu untuk menambah, kita menggunakan perintah append. Kalau untuk menghapus, kita menggunakan perintah remove. Nah, di sini kita masukkan data yang akan di-remove. Contohnya, di sini saya masukkan body gitu ya. Nah, setelah itu kita print hasilnya, nama. Nah, lihat. Di sini kan tadinya ada 4. Setelah itu, di sini kita remove data body-nya. Nah, ketika kita remove data body, di sini datanya sekarang hilang, data body. Tinggal 3. Eko, Andi, dan Joko. Nah, perlu diingat nih, kalau kita misalnya menghapus data, itu perhatikan indeksnya. Nah, sebelumnya kan indeks 0 itu adalah Eko. Indeks 1 itu adalah Budi. Indeks 2 adalah Andi. Dan yang ketiga adalah Joko. Nah, saat di sini kita hapus data Budi, otomatis datanya itu akan bergeser. Tadinya kan Eko, Budi, Andi, Joko. Akhirnya, Budinya dihapus, Andi dan Jokonya bergeser ke depan. Jadi yang tadinya Andi itu indeksnya adalah 2, sekarang Andi itu bergeser ke tempatnya Budi, indeksnya jadi 1. Jadi di sini indeksnya berubah jadi 0, 1, dan 2. Jadi hati-hati saat kita remove data, bisa jadi posisi indeksnya itu akan berubah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita print out 0, 0, 1, 2. Sebelumnya kan 0, 1, 2 itu harusnya Eko, Budi, dan Andi. Sekarang kalau kita print out lagi hasilnya berubah kan. Harusnya Eko, Budi, Andi. 0, 1, 2 itu sekarang jadi Eko, Andi, Joko. Jadi harus diperhatikan saat kita menghapus data, itu posisi indeks bisa saja berubah. selamat menikmati.